IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Sahabat IMPACT FAMILY Yang dikasih Tuhan Apakah saudara Memiliki seorang sahabat? Nah bagaimana kualitas Sahabat saudara? Nah saudara saya sedih ya Pada waktu membaca Alkitab Bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan Ternyata saudara-saudara Orang-orang itu meninggalkan Tuhan Yesus Jadi pada waktu Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap Teman-temannya Murid-muridnya saja sudah lari ya Setelah menemani Tuhan Yesus Tuhan Yesus ditangkap Mereka banyak yang ketakutan lari Jadi itu ujiannya Tapi ya kemudian mereka menyesal Mereka mendekati pada waktu Yesus disalib Yang dekat hanya Yohanes Dan perempuan-perempuannya Termasuk Maria, Ibu Yesus Nah pada waktu itu Tuhan Yesus memang Yohanes itu yang paling dekat ya Jadi dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes Dia berkata Itu ibumu Nah itu anakmu Jadi dititipkan Ibunya kepada Yohanes Karena Yohanes ini seorang sahabat ya Nah kita Pada waktu itu Pilatus Menyerahkan Tuhan Yesus ya Karena Dia Takut Kalau dia menemani Tuhan Yesus Nanti Mungkin Dia ditinggalkan Dikatakan Orang-orang mengatakan Kalau kamu Membela dia Kamu bukan sahabat raja Jadi dari Yohanes 19 Ayat 12 Dikatakan Sejak itu Pilatus berusaha Untuk membebaskan dia Karena tidak menemukan Kesalahan pada Tuhan Yesus Sebetulnya Pilatus Membebaskan dia Tetapi Orang-orang Yahudi Berteriak Jikalau Engkau Membebaskan dia Engkau bukan Sahabat Kaisar Setiap orang Yang menganggap dirinya Sebagai raja Ia Melawan Kaisar Ya Jadi Sudara-sudara Dikatakan Tuhan Yesus Menganggap dirinya Sebagai raja Dikatakan Melawan Kaisar Kalau Pilatus Berani Membebaskan Tuhan Yesus Berarti Dia Melawan Kaisar Nah Kadang-kadang Karena kedudukan Karena Harta Orang Bisa Menyangkal Sahabat Teman Tadinya Mau dibela Tidak jadi Nah Sudara-sudara Saya Bacakan Beberapa Ayat Dari Amsal Yang Menulis Kualitas Seorang Sahabat Seorang Sahabat Kualitasnya Bagaimana Ya Dari Amsal Fasat 16 Ayat 28 Ini Nasihat Seorang Raja Yang Berpengalaman Dia Mengatakan Orang Yang Curang Menibulkan Pertengkaran Dan Seorang Pemfitnah Menceraikan Sahabat Kariknya Jadi Kalau Fitnah Sehingga Sahabatnya Terpisah Nah Dari Fasal 17 Ayat 9 Nasihat Itu Mengatakan Demikian Siapa Menutupi Pelanggaran Mengejar Kasih Tetapi Siapa Membangkit Bangkit Perkara Menceraikan Sahabat Yang Karik Kalau Membangkit Bangkitkan Perkara Lalu Ayat 17 Ayat 17 Dikatakan Demikian Seorang Sahabat Menaruh Kasih Setiap Waktu Dan Menjadi Seorang Saudara Dalam Kesukaran Itu Seorang Sahabat Lalu Ayat 18 Ayat 24 Ada Teman Yang Mendatangkan Kecelakaan Tetapi Ada Juga Sahabat Yang Lebih Karib Daripada Seorang Saudara Nah Saudara Pada Waktu Tuhan Yesus Sebelum Dia Disalibkan Pada Waktu Bersama Sama Dengan Murid Murid Dia Mengatakan Demikian Kepada Murid Murid Ya Yohanes 15 Ayat 15 Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hamba Sebab Hamba Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuh Tetapi Aku Menyebut Kamu Sahabat Karena Aku Telah Memberitahu Kepada Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Telah Kudengar Dari Bapakku Tuhan Tuhan Yisus Membuka Semua Rahasia Kepada Murid Murid Ya Karena Murid Murid Sudah Dianggap Sahabat Begitu Juga Kepada Sudara Dan Saya Sekarang Karena Kita Sudah Bisa Membaca Firman Tuhan Apa Yang Dikatakan Dalam Firman Tuhan Ini Sama Seperti Dikatakan Kepada Sudara Dan Saya Jadi Sudara Dan Saya Dianggap Bukan Hamba Tetapi Sahabat Kita Sahabat Itu Bisa Semua Rahasia Bisa Kita Sampaikan Dan Tidak Disampaikan Kepada Orang Lain Lagi Itu Seorang Sahabat Seorang Sahabat Menutupi Kesalahan Tadi Dan Bahkan Dia Lebih Dekat Daripada Saudara Waduh Sudara Sudara Marilah Kita Menjadi Sahabat Dengan Sesama Kita Punya Teman Punya Sahabat Tempat Curhat Tempat Mencurahkan Semua Kelukesah Kita Dan Terutama Kepada Tuhan Apa Saja Kita Bisa Sampaikan Dalam Doa Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Mengangkat Saudara Dan Saya Sebagai Sahabat Ya Mari Kita Datang Kepada Sahabat Kita Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Tuhan Engkau Mau Menyebut Kami Sahabat Ampuni Kami Ya Tuhan Kadang Kadang Kami Menjauhkan Diri Dari Kadang Kadang Melarikan Diri Pada Waktu Ada Kesusahan Biarlah Kami Menjadi Sahabat Di Setiap Waktu Menaruh Kasih Di Setiap Waktu Kepada Engkau Dan Juga Kepada Sesama Sahabat Kami Tolong Kami Tuhan Supaya Kami Dapat Menjadi Sahabat Yang Sejati Karena Kami Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Ya Demikian Sudara-sudara Mari Kita Menjadi Sahabat Kristus Dan Sahabat Sesama Kita Sampai Jumpa Pula Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Sampai Starsby Sampai Sampai